Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Palembang, tidak lengkap rasanya kalau belum makan pempek asli Palembang. Seperti ketubung Partai Perindo, Haritano Sudibyo, yang menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner pempek lalah. Usai memberikan pembekalan kepada calon legislatif Provinsi Sumatera Selatan, HT bersama jajaran DPP Perindo dan Kader berkunjung ke Pempek Lala, yang berlokasi di sentral kampung Pempek, Jalan Mujahidin, Palembang. Terkenal dengan rasanya yang nikmat, ternyata Pempek Lala sudah berdiri selama 12 tahun dan kerap ramai dikunjungi pembeli. Melihat potensi kuliner yang masih diminati masyarakat, HT berharap agar UMKM di setiap daerah bisa semakin berkembang dengan didukungnya oleh kebijakan pemerintah daerah yang mudah dan pro rakyat. Ya, jadi saya lihat ini luar biasa ya. Beliau ini, ibu ini sudah 12 tahun, satu hari itu banyak mengunjung, 12 jam bekerja, dan baru punya satu, padahal omsetnya besar. Tadi saya sarankan untuk buka di tempat yang lain. Dan saya rasa pemerintah harus nanti melihat hal seperti begini, bagaimana cara masuknya. Antara lain mungkin memberikan pembiayaan murah. Yang bunganya murah supaya seperti beliau ini bisa buka cabang yang kedua, terus nanti bisa punya karyawan, ya kan itu ikut menciptakan lapangan kerja, kemudian omsetnya makin besar, ya kan ikut membangun tentunya ekonomi daerah. Nanti cari lagi yang lain. Mana yang punya potensi. Dicari yang memang serius, dan menekuninya dengan baik, dan tumbuh dengan baik. Kalau yang misalnya belum berkembang, ya mungkin diadakan pelatihan-pelatihan. Supaya mereka bisa maju, bagaimana melayani pelanggan dengan baik, bagaimana menjaga kualitas. Kalau barang konsumen kan itu. Kualitas dari barangnya sendiri, makanannya, kemudian dan servis. Harga tentu. Jadi banyak hal yang bisa dibangun untuk membangun UMKM di daerah. Harapannya mungkin lebih berkembang lagi, hari yang datang lebih maju lagi. Partai Perindo sendiri sudah sejak lama fokus dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM. Salah satunya melalui program Gerobak Perindo, yang tak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga berhasil membuka lapangan kerja. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.